Intro Selamat datang di channel youtube Deju Channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya Dan jika kalian suka, klik tombol like Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya Jasa Angkut Motor Bisnis menguntungkan paling dicari ialah jasa angkut motor menggunakan gerobak Tetapa tidak, angkutan konveksional yang mengundalkan tenaga manusia ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah lantan air Untuk mereka calon konsumen yang berminat memakai jasa kendaraan yang satu ini Harus meruguh kocek 70 ribu rupiah Tidak ayal, para pelaku industri ini bisa merauk keuntungan besar hingga mencapai jutaan rupiah dalam sehari Air bersih Ketika dihadang banjir dengan nimpahan air dari berbagai penjuru, kita tentu tidak bisa berkutik kemana-mana Padahal asupan air bersih tetap dibutuhkan Karena itu, kebutuhan air bersih dalam kondisi banjir sangat besar Perusahaan daerah air minum PDAM menjadi solusi citu menghadapi kondisi tersebut Perusahaan air bersih ini umumnya mematok harga 800 ribu rupiah untuk setiap tangki air yang dibawa Setiap sopir mengirim air bersih tersebut dibayar per tangki Dengan bencana banjir tersebut, panas sopir tangki air bersih bisa merauk keuntungan hingga ratusan ribu rupiah mengantarkan air sesuai kebutuhan Pedagang retail Selain tangki air dan jasa pengangkut motor Supermarket grosir maupun retail eceran yang menjual kebutuhan pokok juga menjadi sektor lainnya yang diuntungkan saat banjir Meski banyak pusat perbelanjaan retail yang aksesnya tertutup karena banjir Sehingga baik penjual maupun pembeli tidak beraktifitas Pedagang retail lain akan diuntungkan dengan kondisi banjir Ini terutama berlaku untuk mereka yang tidak kena dampak banjir Pasalnya secara psikologis mereka mengira pasokan sembako terbatas Selain itu, kebutuhan dan permintaan sembako untuk para korban banjir juga cukup besar Bengkel Kendaraan terendam banjir tentu saja akan membuat pengendarannya terpaksa melipir ke bengkel mobil atau motor terdekat Karena itu, bengkel menjadi bisnis menguntungkan lainnya di kala banjir Karena itu, tak jarang banyak yang membuat bengkel dadakan di pinggir jalan dengan servis sederhana Seperti membersihkan busi dan karburator Meski begitu, tarif yang dipatok cukup tinggi Yaitu berkisar antara 20.000 rupiah sampai 30.000 rupiah Jadi bisa banget cuma lewat bisnis yang saat ini Suku cadang kendaraan Kalau sudah mengandalkan bengkel untuk membersihkan bagian dalam kendaraan Suku cadang juga perlu diperiksa karena banyaknya mobil dan motor yang rusak akibat banjir Dengan bencana banjir itu, kinerja saham perusahaan suku cadang di Indonesia pun terus meningkat Supaya tidak ketinggalan tentang ide di bisnis selanjutnya Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Sub indo by broth3rmax